Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini saya sudah Kedatangan sebuah paket Kiriman dari Om Tarman ya Om Tarman dari Jambi Jadi Om Tarman ini mengirimkan untuk Modul emission control nya ini Untuk saya cek Dan memang jika ada kerusakan Untuk minta sekalian diperbaiki Nah ini paketnya belum saya bongkar Akan saya bongkar dulu untuk paketnya Nah ini belum sampai ya Jadi belum saya bongkar Sekalian kita bongkar dulu Untuk di paket pengirimannya Oke Saya juga belum tahu ya Ini untuk emission control versi Berapa Nah ini sudah Terbuka Oke Nah jadi Untuk Modulnya ini Untuk modul versi 7K ya Yang seperti ini Nanti kita coba Tes dulu Sebelum kita Oprick Tapi Untuk langkah pemeriksaan awal Kita periksa dulu Apakah ada komponen Yang mencurigakan Yang mencurigakan Seperti ini Ada lemannya Untuk yang kejuka Nah Seperti ini Saya amati dulu Untuk Dari komponen Disini Tidak ada Komponen yang hangus Ataupun rusak ya Secara fisik Jadi harus kita melakukan Pengetesan Tetapi Saya akan coba Tes dulu Untuk modul ini Kerusakannya Seperti apa Apakah tidak bisa Stasioner Atau memang Si selenoid Tidak bisa On off Atau yang lainnya ya Karena untuk Kerusakan modul ini Macem-macem Nah saya akan coba Untuk pasang Di mobil langsung Kita langsung Hidupkan di mobil Baru kita bisa Mengetahui Kerusakan untuk Modul ini Oke langsung Kita pasang Oke Disini Modul punya saya Akan saya lepas dulu Ya soketnya Sudah Saya lepas Saya pasang Soket Ke Modul ini Oke Kita coba Hidupkan Mobilnya Nah ternyata Mobil tidak Bisa Stasioner Nah ini Mobil tidak Bisa Stasioner Jika memakai Modul Yang ini Tidak bisa Stasioner Jika menggunakan Modul yang ini ya Nah Kita lepas Pasang lagi Ke Modul punya saya Nah Coba Kita hidupkan Mobilnya Nah Sedangkan Jika pakai Modul punya saya Mobil bisa Stasioner Ya Oke Berarti memang Modul ini Bermasalah Tidak bisa Stasioner Oke lanjut Kita lakukan Pengecekan Untuk di tiap Komponennya Ya Satu persatu Jadi Biasa Yang sering Bermasalah Biasanya Antara Komponen Ini ya Transistor Yang sering Bermasalah Ini Jadi saya akan Coba Lepas Dulu Satu persatu Untuk Komponen Transistor Ini Oke lanjut Kita kerjakan Dulu ya Oke Saya akan Lepas Komponen Ini Dulu Kita Beri Tim Sordel Dulu Seperti Ini Agar Pelepasan Komponen Jadi Lebih Mudah Tinggal Kita Sedot Kita Luruskan Dulu Kakinya Biasanya Ditekuk Ya Oke Seperti Ini Satu Lagi Oke Telah Lurus Seperti Ini Dan Timah Sudah Bersih Ini Si Komponen Enak Ya Untuk Kita Keluarkan Kalau Kakinya Belum Diluruskan Jangan Langsung Ditarik Karena Nanti Bisa Membuat Papan PCB Rusak Ya Oke Satu komponen Sudah Ini Komponen Dengan Kode D1779 Transistor Untuk Untuk Transistor Ini Ternyata Ternyata Transistor Ini Mati Kita Coba Lihat Seperti Ini Oke Tidak Kita Balik Jadi Mati Dia Putus Sepertinya Untuk Transistor Karena Tidak Ada Pergerakan Sama Sekali Satu Nah Ini Sama Sekali Tidak Bergerak Saya Akan Coba Cari Penggantinya Dulu Untuk Sperpat Ini Oke Disini Sudah Ada Sperpat Pengganti Saya Menggunakan Transistor PD 139 Tinggal Kita Pasang Ke Bekasnya Tadi Oke Tinggal Kita Sorder Ulang Untuk Kakinya Karena Komponen Ini Komponen Yang Vital Makanya Sering Terjadi Kerusakan Di Bagian Transistor Ini Jadi Jika Komponen Yang Kita Periksa Ini Masih Bagus Kemungkinan Masih Ada Kerusakan Di Komponen Yang Yang Lain Tapi Untuk Modul Yang Ini Pertama Kita Periksa Untuk Transistor Ini Memang Mati Nah Ini Sudah Saya Sorder Ulang Kita Akan Coba Lagi Langsung Ke Mobil Untuk Mengetes Apakah Sudah Berfungsi Dengan Baik Untuk Modul Oke Kita Pasang Lagi Lepas Lagi Soket Yang Di Mobil Saya Kita Pasang Lagi Ke Modul Ini Oke Sudah Terpasang Kita Nyalakan Lagi Mobil Nah Bisa Didengar Untuk Mobil Sudah Bisa Stasioner Tetapi Kita Belum Yakin Kalau Modul Ini Bisa Berfungsi Dengan Baik Meng-on Off Selenoid Karburator Jadi Kita Akan Coba Cek Memasang Bola Lampu Di Kabel Sweet Selenoid Saya Akan Memasang Dulu Ya Nah Disini Sudah Saya Pasang Bo Lampu Di Kabel Selenoid Ini Saat Stasioner Si Bo Lampu Bisa Menyalah Yang Menandakan Si Selenoid Karburator Ini On Ini Saat Stasioner Kita Kita Akan Coba Lakukan Gas Tinggi Lalu Kita Lepas Gas Biasanya On Off Selenoid Itu Saat Kita Desklarasi Ya Jadi Saat Gas Tinggi Mobil Tetap Menyala Ya Untuk Selenoid Karbunya Tetapi Saat Kita Desklarasi Ataupun Melepas Gas Dia Akan Off Untuk Selenoid Karbun Mari Kita Disini Sudah Kita Coba Jadi Walaupun Si Emission Control Ini Sudah Bisa Stasioner Tetapi Dia Belum Bisa On Off Belum Bisa Meng On Off Selenoid Karburator Berarti Masih Ada Kerusakan Di Bagian Komponen Yang Lain Kita Akan Coba Lepas Lagi Untuk Emission Control Nah Setelah Setelah Coba Tadi Ternyata Mobil Sudah Bisa Stasioner Tetapi Belum Bisa Meng On Off Selenoid Karburator Saat Deselerasi Ataupun Kita Melepas Gas Jadi Ini Masih Ada Komponen Yang Belum Beres Jadi Masih Ada Yang Rusak Kita Akan Lakukan Pengecekan Lagi Nah Jadi Untuk Pengecekan Selanjutnya Saya Akan Coba Membuka Kedua Transistor Ini Kita Coba Buka Dulu Untuk Kedua Transistor Ini Ini Yang Kecil Ini Setelah Kita Lepas Untuk Komponen Yang Ini Yang Sebelas Ini Jadi Untuk Komponen Yang Ini Yaitu Transistor Dengan Kode A733 Setelah Saya Ukur Ternyata Komponen Ini Putus Juga Nah Saya Akan Coba Ganti Juga Nah Disini Sudah Ada Pengantinya Seri Yang Sama A733 Tinggal Kita Pasang Ke Bekas Yang Rusak Tadi Nah Seperti Ini Jadi Kalau Melepas Harap Diperhatikan Untuk Arah Kaki Kakinya Ini Tinggal Saya Sordel Lagi Saya Sordel Ulang Lagi Kakinya Oke Komponen Kaki Yang Masih Panjang Kita Bisa Lakukan Pemotongan Oke Sudah Saya Pasang Kita Lakukan Pengujian Ulang Lagi Biar Lebih Yakin Jika Memang Si Emission Control Ini Sudah Berfungsi Dengan Baik Oke Kita Pasang Lagi Agak Susah Oke Sudah Terpasang Hidupkan Hidupkan Lagi Mobilnya Oke Mobil Bisa Stasioner Kita Cek Lagi Untuk Selenoidnya Apa Sudah Bisa On Off Lampu Masih Menyala Seperti Tadi Kita Coba Gas Lagi Ternyata Belum Bisa On Off Juga Untuk Lampunya Jadi Masih Ada Komponen Yang Bermasalah Lagi Kita Bongkar Dulu Sudah Kita Lepas Lagi Ternyata Belum Bisa Normal Juga Jika Kedua Transistor Ini Mati Biasanya Ada Indikasi Untuk IC Utama Ini Mati Sehingga Membuat Mobil Tidak Bisa On Off Selenoidnya Tetapi Kita Semua Komponen Dulu Kita Lakukan Pemeriksaan Lagi Untuk Semua Komponen Ini Sudah Saya Cek Dan Saya Pastikan Berfungsi Semua Selain Yang Usap Yang Sudah Kita Ganti Jadi Disini Ada Indikasi Bahwa Memang Untuk IC Utamanya Ini Bermasalah Jadi Saya Akan Coba Men Copot IC Utamanya Ini Lalu Kita Ganti Untuk IC Oke Kita Lakukan Pencobotan Untuk IC Mencobot IC Ini Harap Hati Hati Ya Karena Tuk Jalurnya Ini Sangat Kecil Pastikan Untuk Tim Sordalnya Sudah Benar-benar Bersih Dari Kesemua Kakinya Lalu Kita Bisa Melepas Untuk IC Ya Oke IC Sudah Terlepas Saya Coba Ganti Cari dulu Untuk IC Saya Coba Cari Dulu Untuk IC Nah Disini Sudah Ada Untuk IC Penggantinya Serinya Sama Ya MB4206 Jadi Kebetulan Sedang Ada Stock Untuk IC Jadi Kita Mudah Langsung Menggantinya Saja Saya Pasang Untuk IC Baru Ini IC Yang Lama Ya Dan Ini Untuk IC Yang Baru Kita Pasang Memang Untuk Modul Yang 7K Ini Saya Sering Menemui Kerusakan Di Bagian IC Utama Ya Sering Sekali Beda Dengan Yang Di Casing Hijau Itu Agak Jarang Tetapi Kalau Untuk Yang Di 7K Ini Sering Mendapati IC Utama Mati Oke Kita Pasang Kita Sordai Ulang Untuk Kakinya Pastikan Setiap Kakinya Tidak Menempel Dengan Kaki Yang Lain Ya Juga Oke Sudah Terpasang Untuk Kakinya Kita Lakukan Pengetesan Lagi Apakah Si Modul Ini Sudah Berfungsi Ya Mudah-mudahan Saja Sudah Berfungsi Normal Lagi Untuk Modul Langsung Kita Coba Lagi Kita Pasang Lagi Bentar Saya Nyalakan Dulu Untuk Flash Oke Ini Sokratnya Kita Pasang Ulang Lagi Oke Terpasang Kita Hidupkan Lagi Mobilnya Mobil Sudah Stasioner Kita Cek Selenoid Sudah Bisa On Off Nah Jadi Sudah Kita Ganti IC Ternyata Selenoid Carbus Sudah Bisa On Off Saat Kita Desilerasi Karena Memang Perusakan Untuk Di Modul Tadi Ada Di Bagian IC Dan Transistor Lainnya Oke Saya Matikan Dulu Mobilnya Karena Memang Sudah Normal Untuk Modul Modulnya Jadi Yang Yang Mati Jadi Untuk IC Utama Ini Dengan Seri MB4206 Dan Alhamdulillah Kebetulan Di saya Sedang Ada Stok Jadi Kita Tidak Perlu Menunggu Lama Untuk IC Penggantinya Karena Memang Untuk IC Penggantinya Sangat Susah Sekali Dicari Saya Pun Mendapatkannya Harus Impor Barangnya Dan Menunggu Waktu Lama Juga Oke Ini Sudah Berfungsi Dengan Baik Tinggal Saya Rapihkan Dan Nanti Kita Kirim Ulang Ke Pemiliknya Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Videonya Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Share Comment Dan Subscribe Biar Channel Ini Terus Berkembang Dan Bisa Terus Share Video Yang Bermanfaat Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh